Orang siswa SMP di Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia, diduga akibat kelelahan usai mengikuti masa orientasi sekolah atau MOS. Kementerian Pendidikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian pihak sekolah di dalam kasus ini. Evan Christopher Situmorang, siswa SMP Flora yang berlokasi di Pondok Tunggu, Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia. Dua minggu usai mengikuti masa orientasi siswa atau MOS. Keluarga menaikkan kematian Evan dengan kegiatan masa orientasi siswa yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Evan menghenduskan nafas terakhir pada 29 Juli lalu setelah terjatuh di sekolah saat kegiatan belajar-mengajar baru akan dimulai. Sebelumnya selama hampir dua minggu Evan mengeluhkan sakit pada kedua bagian kakinya. Sakit yang didelita Evan diduga akibat kelelahan setelah diperintahkan oleh seniornya berjalan kaki hingga 4 km. Saat hari terakhir pelaksanaan masa orientasi siswa di sekolahnya. Karena anaknya yang saya sesalin kenapa cinta mengenal lingkungan itu terlalu berjalan-jalan. Bisa kalau mengenal lingkungan itu berlokasi sekolah saja dari belakangnya. Dia terlalu jauh berjalan-jalan. Saya ngomong kemarin selalu berjalan-jalan, saya menyesal selalu untuk menyekelakan anak-anak saya. Sementara anak saya waktu istri itu gak suka menang hukum buat pengajaran dunia. Masuk ke Flora begini, anak saya yang masih berjalan-jalan. Saya merasa kecewa. Sementara itu pihak sekolah SMP Flora membantah jika korban meninggal dunia akibat kegiatan mus. Pihak sekolah menduga Evan meninggal dunia karena menidap sakit yang tidak diketahui oleh kedua orang tua almarhum. Pertamaian, saya menyekelkan dunia akibat kegiatan mus. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih akan melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Jika terbukti ada kelalaian dari pihak sekolah, Kementerian akan memberikan sanksi tegas. Kami akan terus menurut sampai nanti ada ketik temunya. Kalau memang ada kesalahan, tentu ini akan dilakukan tidak ada. Dan kalau kami disini cuma menjadinya oleh Pahiria juga untuk berusuri apakah ada kegiatan dan kegiatan di luas koridor yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam penambahan mus. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan melarang adanya praktek perpeloncoan dalam proses penerimaan siswa baru. Mendikbud bahkan mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar memastikan kegiatan perpeloncoan pada siswa baru tidak terjadi. Tim Liputan, Metro TV Perusahaan masa orientasi sekolah atau masa pengenalan sekolah seharusnya menjadi masa yang menyenangkan bagi para siswa baru saat mereka dituntut untuk memahami lingkungan baru mereka. Namun seringkali, Mos menjadi ajang perpeloncoan dan ironisnya, meski sudah diperingatkan dan dilarang secara tegas oleh pemerintah, namun Mos dengan bubu perpeloncoan masih terjadi. Bahkan memakan korban. Terakhir terjadi di SMP Flora Bekasi, Jawa Barat dan kita akan mendiskusikan permasalahan ini dengan sejumlah narasumber. Langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah bersama saya dari Sekjen ada dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Didi Suardi. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam. Dan kemudian dari KPAI ada Sekjen KPAI, Bu Erlinda, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fih. Dan kemudian kita akan bergabung bersama kita dari luar studio, yaitu Kepala Sekolah SMP Flora Bekasi, Ibu Maria Degome. Selamat malam, Ibu Maria. Selamat malam. Baik, Bapak, Ibu kita akan diskusikan mengenai permasalahan apakah memang ternyata mos yang terjadi di Sekolah SMP Flora ini memakan korban. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.